Siapa yang kangen sama Vanessa dan Jojo? Ini namanya Jojo, ini namanya Vanessa Sahabatku yang baru bergabung mungkin bingung Sahabat Youtube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy Chef yang terapal-apal se-dunia Sahabatku, di video kali ini saya mau bikin sambal ijo Alah Red Tolong Padang Jadi banyak banget yang request ya Sambal ijo, sambal ijo gitu Padahal saya sudah pernah memasak sambal ijo ini di beberapa video Memang belum pernah bikin khusus sambal ijo-nya Yuk kita lihat apa saja pahan-pahannya Dan bagaimana cara membuatnya Bersama dengan siung abal-abal Semua sahabatku bisa memasak Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat sambal ijo Di sini ada cabai hijau besar 250 gram Dan cabai keriting hijau 200 gram Ikan teri 75 gram 5 lembar daun jeruk 1 buah bawang bombay 5 siung bawang putih 50 gram bawang merah 1 sendok makan masako rasa ayam 1 sendok teh garam Dan 1 sendok makan gula pasir Mari kita mulai membuatnya Kita mau mempersiapkan cabainya dulu Kita mau petik-petik tangkainya Dan mau merebus cabainya Semuanya ini sudah dicuci ya sahabatku Nggak percaya Ini lihat proses cuci nya Terima kasih telah menonton Nah sekarang ini cabai keriting hijau Sahabatku Jadi cabai keriting hijau ini lebih pedas Daripada yang cabai hijau besar ini sahabatku Saya akan petik sampai dengan semuanya Nah sekarang cabai ini kita potong-potong Nah kita potong-potong dulu nih cabainya sahabatku Cabainya segar-segar sahabatku Tuh Potong aja Eh, eh, eh Ada sesuatu yang datang Ayo, ayo, ayo Nah Ada lalat sahabatku Padahal Ini sudah tertutup rapat loh sahabatku Masih ada juga lalat yang bisa nyolong masuk Bingung Seperti mata-mata ya Ini sudah cuci tangan ya Setelah tepuk lalat sahabatku Nanti ada yang komen Ih, jeruk Gitu biasanya sahabatku Kalau ada lalat kan mesti segera dong Ditangkepin Ditepukin Gitu kan Ini kan namanya spontan Apapun yang terjadi Saat memasak Kita kasih tau ke sahabatku Tidak ada yang kita sembunyikan Gitu Tapi ini lalat masuk Ini bertumbet Harusnya disini sudah steril Tidak boleh lalat masuk Nah Sekarang cabainya mau kita rebus Kita rebus cabainya Ini direbus selama 5 menit ya sahabatku Nah Ini sudah 5 menit Kita angkat Aroma cabai hijaunya Sudah tarasul Ini bakal enak sahabatku Setelah diangkat Kita kasih air dingin Supaya cabainya Tidak berubah menjadi hitam Gitu Jadi proses Masaknya nih Biar berhenti sahabatku Nah sekarang cabainya kita tiriskan Nanti mau kita tumbuk cabainya Sekarang kita persiapkan Bawang bombaynya Sekarang bawang bombay sudah murah sahabatku Yang mahal sekarang bawang merah Nah ini kita Dice gini aja sahabatku Potong dadu namanya gitu ya Nah Kita sisihkan dulu Nah sekarang Bawang merah Kita sisihkan juga bawang merahnya Bawang putih kita cincang halus Bawang putih kita cincang halus Nah sudah rapi Sekarang kita mau memasaknya Sekarang kita mau menumbuk cabainya Menggunakan jasa Vanessa dan Jojo Siapa yang kangen sama Vanessa dan Jojo Ini namanya Jojo Ini namanya Vanessa Sahabatku yang baru bergabung mungkin bingung Ini kita cukup memar-memarkan saja ya Jangan sampai halus-halus Jangan sampai halus-halus Nanti vanessanya capek Nah Segini aja udah cukup halus sahabatku Tuh lihat Taruh di mangkok dulu Kita lanjut menumbuk Tuh Urusan tumbuk menumbuk Itu urusan Vanessa dan Jojo Sudah selesai tumbuk menumbuknya Lihat Begini aja udah terlihat enaknya sahabatku Gimana kalau udah mateng Sekarang kita mau menggoreng ikan terinya Minyaknya sedikit saja sahabatku Gak usah banyak-banyak ya Ini sekitar 50 ml Ini ikan terinya pun sudah dicuci sahabatku Kita goreng sampai mateng ya Sampai tercium harum Tapi gak usah sampai terlalu garing sahabatku Nah Ini sudah boleh diangkat Jadi dia sudah mulai Kuning Tapi belum yang garing ya Karena kita tidak sedang bikin peyek kacang sahabatku Tuh Ini sudah harum banget Minyak bekas goreng ikan terinya Jangan dibuang sahabatku Kita tambahkan lagi dengan minyak Sekitar 100 ml Minyaknya agak banyak ya sahabatku Karena sambal hijau itu memang banyak minyaknya Baru sedap Masukkan bawang merah Kita goreng bawang merah sampai harum Ini bawang merah sedang menari-nari sahabatku Di diskotik wajan Seperti cita waktu itu sahabatku Harum sekali nih sahabatku Tuh Sekarang bawang putih sudah tidak takut Dia sudah menyusul dengan sendirinya Ibunya juga ikut Bawang-bawang bay ikutan Jadi bawang-bawang bay ini ibunya bawang-bawang sahabatku Daun jeruk juga ikutan Biar harum Wih ini harum sekali sahabatku Kita goreng sampai Bawang-bawang baynya sedikit layu Nah sekarang kita baru masukkan Lado hijaunya Tuh Cabai hijaunya Langsung aromanya Jadi cabai hijau ini Ibu tiri berbaju hijau Cantiknya sahabatku Sambal hijau putih Nah sekarang kita masukkan Masako Garam Dan gula pasir Harum sekali ini sahabatku Aduh lapar jadinya Ini bikinnya simple Makan nati bisa 3 piring Ini sahabatku Nah terakhir Masukkan di kantri yang sudah digoreng Tuh cantiknya Sambal hijaunya sahabatku Nah dan ini Sudah matang sahabatku Gampang kan memasaknya Sambal hijaunya sahabatku Sambal hijaunya sahabatku Sambal hijaunya sahabatku Sambal hijaunya sahabatku Sahabatku Lihat Sambal hijaunya sudah matang Jadi ini adalah sambal hijau yang original Tanpa tomat hijau Kalau sahabatku suka tambahin tomat hijau Juga boleh ya Yang ini saya bikin Yang tidak ada tomatnya Ini harum banget Enak banget sahabatku Kita coba ya Jadi saya belum makan nasi sahabatku Dan sebetulnya ini sudah saya coba tadi Saya mau coba sekali lagi ya Ini nanti akan saya makan dengan nasi Hmm Hmm Fly Ini enaknya sahabatku Bener-bener Aduh Langsung terasa lapar banget Tapi kan gak mungkin Saya makan dengan sambal Tapi sebenarnya sih Ini makan dengan ini aja Ini bakal kenyang banget sahabatku Cuman saya mau masih Masak satu macam lagi Tetap dari restoran Padang Nantikan di video berikutnya ya Jadi Memasak itu menyenangkan bukan sahabatku Ini gampang banget masaknya Dan Nyus marku nyus Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah Semoga sahabatku juga suka dengan video ini Kalau suka Jangan lupa kasih like Yang baru join Jangan lupa Segera subscribe Nyalakan belnya Jangan lupa Comment Dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Ini kan gak mungkin Makan sambal kan Semangkrok Ya kan Gak mungkin Icip lagi Icip lagi Icip lagi Icip lagi Masak masi dulu Masak yang lain dulu Ini dia berikutnya Sampai jumpa di video 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 berikutnya